Intro She Magazine Sharing and Empowering Halo Assalamualaikum Pemirsa Gimana puasanya? Semoga lancar ya Di bulan Ramadan ini meskipun di tengah pandemi Di rumah aja Kita juga siaran dari rumah nih Saya Vina Moptadi di negara bagian Maryland Dan Ian Umar ada di Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC Assalamualaikum Ian Waalaikumsalam Vina Apa kabar? Mudah-mudahan keluarga di rumah sehat-sehat semua ya Dan sama juga untuk Pemirsa She Magazine Dari apartemen saya di Washington DC Kami semua masih menjalankan puasa seperti biasa Puasa tetap jalan Walaupun ada COVID-19 Tapi suasananya mungkin berbeda disini Di kota anda juga mungkin berbeda Tapi kita semua menjalankan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah setempat Betul sekali Dan seperti biasa She Magazine akan sharing Tentang cerita-cerita gimana nih Diaspora muslim di Amerika Serikat Menjalani Ramadan tahun ini yang sangat berbeda Terus juga tentunya cerita menarik lainnya Tapi seperti biasa kita awali dulu dengan News Flash Dokumenter Michelle Obama Becoming dirilis bulan Mei lewat layanan streaming Film itu mengangkat tur buku yang dilakukan mantan ibu negara Amerika itu di 34 kota Buku Becoming terjual 11 juta kopi di seluruh dunia Prince William, Duke of Cambridge dan istrinya Kate Middleton, Duchess of Cambridge Baru saja merayakan 9 tahun usia pernikahan Mereka menikah di Westminster Abbey Disaksikan jutaan penonton di seluruh dunia Studio-studio Hollywood menunda perilisan film-film superhero akibat virus corona Doctor Strange in the Multiverse of Madness mundur ke Maret 2022 Sementara sequel Spider-Man Far From Home mundur ke November 2021 Vina, kalau di Amerika kan suasana mungkin agak berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian Kamu kan ada di Maryland kan Nah, gimana ini suasana misalnya karantina di sana atau PSBB di sana di daerah kamu seperti apa? Ya, kalau di sini judulnya adalah stay at home order Intinya kita nggak boleh keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang esensial Terus juga ada larangan berkumpul Jadi maksimal itu 10 orang Kalau lebih dari itu, ayo hati-hati melanggar loh bisa dikenai denda Makanya sekarang ibu-ibu pengajian yang tadinya suka kumpul Bareng sekarang jadi pada online semua Ian Oh iya, ibu-ibu pengajian yang ada di Maryland, di Montgomery County Yang tergabung dalam e-crow learning Mereka punya cara unik untuk tetap menjalankan ibadah Tetap mengaji bersama dan punya cara yang lebih khusus lagi Yang pastinya untuk bagi-bagi makanan Harus ya itu kalau ibu-ibu ya Penting Penting, oke kita lihat saja liputannya seperti apa Memasak adalah kegiatan rutin para ibu yang tinggal di Montgomery County, negara bagian Maryland Sebagian juga menawarkan berbagai masakan khas tanah air ini kepada sesama diaspora Indonesia yang ingin membeli Namun pagi ini mereka memasak untuk dibagi-bagikan kepada rekan muslimah yang tergabung dalam kelompok pengajian Ikro Learning Center Kebetulan hari ini saya membuat nasi kuning buat teman-teman yang akan kita bagikan nanti Dan akan kita tukar-tukar dengan makanan yang lain Saya akan memberikan serabi jawa Saya membuat rojak serut yang akan didelivery ke rumah ibu Siti Menyiapkan makanan halal Lantoyiban atau makanan halal yang bersifat baik Menjadi bagian dari acara Muhadarroh Ikro Learning Center atau ILC Diadakan setiap 3 bulan sekali dan dihadiri oleh sekitar 30 anggotanya Yang setiap minggu belajar agama Islam di bawah bimbingan ibu Siti Khafzah pendirinya Dengan adanya Muhadarroh ini mereka tetap bisa mengaji, mereka tetap bisa hafalan Mereka tetap bisa ketemu sama teman-teman yang biasanya ketemu tiap minggu Nah dengan adanya kini ibu-ibu itu keimanannya itu makin bertambah ya Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan di negara bagian Maryland sejak awal April Mengubah pertemuan yang biasanya tetap muka menjadi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom Mukanya hampir mirip semuanya ya Jadi untuk cari mana yang agak, tapi senang juga sih Jadi bedanya kalau kita tetap muka kan lebih touching ya Lebih touching karena di depan kita Tapi kalau di sini tuh rasanya agak jauh Tetap diadakannya Muhadarroh secara online disambut positif oleh Eka Widiawati Salah satu anggotanya Pengajian itu bagus ya Tetap mengingatkan kita bahwa kita sedang diuji, dicoba sama Allah Dengan adanya pandemik ini Dengan meningkatkan pengajian berarti iman kita juga meningkat Dari rumah masing-masing para ibu ini tetap semangat menunjukkan hasil belajar mereka selama ini Melantunkan ayat-ayat Al-Quran Menghafalkan doa, surat-surat, dan cerama agama COVID-19 ini tepat berlalu Kondisi kita kembali pulih Kita semua dan keluarga Selesai Muhadarroh, sebagian anggota yang memasak dengan sukarela Mengantarkan hasil masakannya ke tempat ibu Siti dan meletakkannya di depan rumah Siapa aja yang sukarela, yang sukarela mau masak Mereka dengan senang hati Karena kita meskipun dirantuan gini merasa puas Kalau kita itu bisa mengasih bagi Bagi apa Kemampuan kita untuk memasak Jadi mudah-mudahan suasananya tetap Bisa menikmati Makanan Indonesia meskipun lockdown Termasuk ibu Siti yang senang memasak bakso Dan telah menyiapkan dalam sejumlah wadah Mereka yang mau dipersilahkan mengambilnya sendiri Tapi untuk yang tak dapat mengambil Karena sakit misalnya Makanan akan diantar oleh anggota yang lain Sehingga dengan tetap memperhatikan anjuran untuk tinggal di rumah Dan menjaga jarak Diaspora muslim Indonesia ini Dapat bersama-sama menjalankan ibadah Sambil menikmati makanan khas Indonesia Tentunya di rumah masing-masing Dari Silver Spring, Maryland Tim VOA Waduh asik ya ibu-ibu Gimana caranya ya itu makanan bisa nyampe ke tempat saya Kamu harus gabung dulu Dan itu hanya orang Maryland aja Kamu gak bisa Kamu di DC Oke pemirsa Habis ini ada seorang diaspora Indonesia yang akan sharing ya Dia tinggalnya di kota iri negara bagian Pennsylvania Dan menjalani Ramadan di tengah pandemi Liputannya habis yang ini Pemirsa anda masih bersama She Magazine Sharing dan Empowering Di bulan Ramadan ini Dan juga Masa COVID-19 Banyak acara tertunda Dan juga harus dibatalkan Tapi kalau misalnya sudah punya acara Untuk atau sudah punya janji Untuk mengadakan pernikahan Gimana ya Mungkin harus tetap dijalankan Tapi ada caranya berbeda kali ya Iya betul sekali dong Ian Harus melakukan penyesuaian di sana sini Karena kan gak boleh berkumpul dalam jumlah besar kan ya Iya Tapi ini tidak menghalangi niat Dua orang Muslim Yang sama-sama berprofesi sebagai dokter Untuk menjalin ikatan pernikahan Kita lihat nih liputan mengenai Pernikahan di masa pandemi Pasangan dokter Kashif Shaudhry Dan Naila Sherwin Tadinya akan menikah pada akhir Maret So our original plans Were to get married In London Because my family is all in London And it would just be Logistically easier To hold it there So we were deciding A two-day wedding in London Towards the end of March And this would have been Like 400 people Attending the wedding Because of the Corona outbreak Just I think about 10 days Before the actual wedding We decided Before this wedding We held in New York We decided to cancel this And instead just hold A simple home wedding Pernikahan akhirnya berlangsung Beberapa pekan kemudian Akad nikah berlangsung Di sebuah masjid Di Hawthorne Negara bagian New Jersey Lalu selesai resepsi Kecil-kecilan Naila mengantar Kashif Ke bandara Karena dokter jantung ini Praktek di Cedar Rapids Negara bagian Iowa Sementara Naila adalah Dokter penyakit dalam Di New York We knew We were meant For each other And secondly We don't know When this is going to end This could take Many weeks To many months And so We don't know When we would have Had the opportunity To get married In a formal way So we just We're both happy That we did this We're of course Sad that we're not together But again I'm very proud of her That she's in The eye of the storm Right now And treating patients In New York And she kind of Prioritize public health Over our own personal life And I'm very proud Of her for doing that Menurut Naila Para dokter di New York Saling menhibur diri Di tengah penanganan pandemi Dengan saling kirim Video lucu Sementara pasangan menikah Baru ini Tetap rutin berkomunikasi Lewat FaceTime Demikian operan tim VOA She Magazine Sharing and Empowering Halo pemirsa Sekarang ini kita akan bertemu Dengan seorang perempuan Diaspora Indonesia Yang ada di kota Irie Negara bagian Pennsylvania Dia menjabat sebagai New American Liaison Langsung aja kita ketemu Dengan Niken Astari Carpenter Halo Niken Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar berkabar Kabar baik Niken Nah anda kan menjadi penghubung ya Dengan kaum pengungsi Dan juga imigran Lalu bagaimana nih Mereka menjalani kegiatan Di bulan suci Ramadhan Yang berada di tengah pandemi sekarang ini Wah ini agak tricky nih Finn Jadi kan sejak CDC Itu apa ya CDC itu Pusat kontrol penyakit Penanggulangan penyakit di Amerika Mengeluarkan larangan untuk berkerumun Dan juga Governor Pennsylvania Mengeluarkan stay at home order Itu masyarakat disini harus tinggal di rumah Jadi sebagai New American Liaison Aku kerjasama sama Departemen Kesehatan di IRI Kita berkoordinasi dengan para pemuka agama Dari berbagai latar belakang agama Termasuk agama Islam Dengan imam termasuk Dan juga para pemurus masjidnya Bagaimana caranya informasi tentang bahaya COVID-19 ini Bisa tersampaikan ke masyarakat Dan juga Tentang bagaimana cara praktek jaga jarak Bagaimana mencuci tangannya benar Membuat dan memasang masker dengan benar Dan juga menyediakan Terjebahan-terjebahan Informasi-informasi itu tadi Kedalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat Para imam sendiri Sudah sepakat kami semua Untuk menutup masjid sementara ini Dan menurut para jemaahnya Untuk bisa sholat di rumah Sholat terhadu di rumah Dan tidak melakukan buka puasa bersama Karena ini kan agak bahaya ya Kita tidak boleh kumpul Sekarang kan semuanya Semua meeting-meeting secara fisik itu Sudah banyak berubah ke online meeting Masyarakat itu sudah mulai kreatif Jadi mereka Eh bagaimana kalau nanti buka bersamanya Kita pakai Zoom Jadi pada makan di rumah masing-masing Tapi nunjukkan makanannya mereka Zoom call Seru sih lucu Iya nih Ken Kamu kan juga aktif ya Sebagai penggiat lintas agama Di kota Iri Negara bagian Pennsylvania Seperti tergabung dalam Organisasi lintas agama One Table Lalu seperti apa nih Kegiatan lintas agama Yang biasanya kan Giat di bulan Ramadan Tapi sekarang di tengah pandemi Seperti apa? Jadi sekarang ini Kegiatan lintas agamanya itu Lebih fokus ke kegiatan sosial Misalnya Memberikan makan gratis Memberikan sembako gratis Ke masyarakat Terus bagi-bagi Cleaning supplies Kayak deterjen Desinfektan Toilet paper Hand sanitizer Kayak semacam itu Terus bagi-bagi masker juga Yang bisa jahit Padahal jahitin masker Dan itu dibagi Dalam rangka pembagian itu tadi Mereka harus mengikuti Aturan dari CDC Tentang social distancing Jadi jangan sampai Bagi-bagi masker Gratis corona Baik terima kasih Nikian Astari Carpenter Julia Song Officer Dari kantor Wali Kota IRI Negara bagian Pennsylvania Untuk sharingnya Bersama She Magazine Terima kasih Assalamualaikum Dan Pemirsa She Magazine Akan segera kembali Setelah yang berikut ini Halo saya Nova Purwadi Producer TV Dari Voice of America Di Washington DC Saya tinggal sendirian Di pusat Ibu Kota AS ini Dan terus melaporkan Perkembangan terkini Seperti COVID-19 Dari rumah saja Di masa pandemi Seperti sekarang ini Penting untuk tetap Menjaga kesehatan mental Di luar kesehatan fisik Coronavirus Karena di masa-masa Penuh cobaan Seperti ini Perlu tetap Menjaga kesehatan Sambil menjaga Kewalasan Hey kita kembali lagi Di She Magazine Masih sharing And empowering Kali ini Kita akan bertemu Dengan seorang Muslimah di Ohio Yang juga berprofesi Sebagai seorang guru Dia tuh agak-agak Ini Ian Agak-agak Gemes gitu ceritanya Gemes dia Karena Melihat Anak-anak muridnya Itu kok senengnya Makanan Snack atau kudapan Yang kurang sehat Gitu kan Jadi dia Terinspirasi nih Dia pengen Bikin makanan Snack Tapi halal Terus juga sehat Dan pakai resep Tradisional Dari neneknya Saya pernah dengar nih Katanya produk Produk yang bernama Cure ini Justru Tidak hanya Menyehatkan Just money Tapi dia juga Peduli sosial Terhadap orang-orang Ataupun juga komunitas Yang kurang mampu Ataupun juga pengungsi Dari berbagai negara Dan produk ini Sudah tersedia Kalau misalnya Kita pengen beli Tinggal online aja Kita lihat yuk Seperti apa produk Cure ini Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional AS Sekitar 37% Dewasa di Amerika Mengkonsumsi Makanan cepat saji Setiap hari Lembaga ini Juga mencatat Adanya peningkatan Kasus obesitas Pada anak Usia 2 Hingga 5 tahun Pada Juni 2016 Pengusaha di negara Bagian Ohio ini Meluncurkan Snack bernama Cure Untuk mengurangi Kebiasaan makan Tak sehat Dan meningkatkan Kepedulian tentang Gizi yang baik Serta manfaatnya Zubaida Vala Menggunakan Bahan-bahan organik Untuk snacknya Ide ini timbul Saat mengajarkan Matematika Dan bahasa Inggris Ke anak-anak Dengan tekad Membuat snack yang enak Zubaida mulai Bereksperimen Dengan resep unik Dari neneknya Menggunakan Kacang-kacangan Biji-bijian Madu Dan jintan hitam Produknya Disukai warga Tapi hingga kini Zubaida masih Memproduksi semua Di rumahnya Membuat 4 hingga 6 ribu Keping snack Per bulan Tapi tidak sekedar Untuk menciptakan Gaya hidup Lebih sehat Untuk setiap Batang snack yang terjual Zubaida mendonasikan Satu snack Kepada warga Tunawisma Kita memiliki Misi sosial Dan misi Di belakang Kepedulian Yang bermaksud Kepedulian 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 Menurutnya perusahaan ini Telah membantu Lebih dari 200 ribu Warga miskin Di Amerika Serikat Serta para pengungsi Di Suriah Maroko Wilayah Palestina Dan Gambia Dari Toledo Ohio VOA Sebenarnya itu Salah satu produk Yang saya siapkan Kalau misalnya Lagi kerja dari rumah Tuh Kalau gak kuasa ya Selalu ada Snack yang ada Di depan Buat Biar Kalau lagi kerja dari rumah Selalu siap Dan juga misalnya Kalau mau makan sesuatu Ada sesuatu Tapi kan misalnya Banyak juga loh Orang-orang yang baru Pertama kali Kerja dari rumah Seperti apa ya Tantangannya itu Kalau mungkin bisa berbagi Atau gimana Vin Iya Aku sih Aduh Sebagai seorang ibu Yang punya dua orang Anak kecil ya Yang runtelin Setiap kali Emang agak challenging Tapi Kalau udah menemukan Selahnya gitu kan Bisa dilakukan Dan ternyata nih Ini juga sudah terbukti Bahwa produktivitas Antara bekerja di rumah Dengan bekerja di kantor Itu juga tidak berbeda Kita lihat liputan yang berikut ini Bagi yang bisa bekerja dari rumah Kadang ada kekhawatiran Mereka tidak bisa Seproduktif di kantor Seperti pada kantor Merapikan peralatan di home office Juga penting So now that you've designated The space You really want to plan out Your layout So that means Finding those desk organizers That are gonna keep you organized Perhaps you need Some court organizers That are gonna keep All of your technology pieces Nice, neat, and separate And also You may need a charging station Because we're not used to Working in this environment A lot of times We may get a bit confused on Oh I left my charger for this here I left that there Juga seperti di perkantoran Suasana seimbang dan sejuk Juga diperlukan And then for the fun things I think it's really important For people to add some personality To the space Because we may be here For a little while So for me I love adding fresh flowers Fresh greenery Because we know That that gives us A sense of nature Maybe even some calmness And just add some personality To the space I think another thing That would be really great To keep on your desk Is a clock Because now that we're not In a typical working environment It's really important To keep track of the time That you're spending Sitting in front of your computer Dan bicara soal jam Bila jam kerja berakhir Psikolog menyarankan Berhentilah bekerja Dan tutup semua komunikasi elektronik Dengan kantor Ini untuk mempersiapkan Makan sehat dan istirahat Atau berkumpul bersama keluarga Agar besok bisa segar lagi Untuk berkantor dari rumah Bekerja dari rumah ini juga Berarti perjalanan ke dan dari kantor Tidak ada lagi Sehingga Anda punya waktu ekstra Sekitar 1 hingga 4 jam Atau berapapun Lamanya perjalanan Anda biasanya Dari dan ke kantor Waktu ekstra ini bisa digunakan Membaca buku Belajar bahasa asing Atau lain-lain kegiatan Yang selama ini Tidak sempat Anda lakukan Karena alasan sibuk Dari Washington DC Saya Nova Purwadi Dan tim VOA Ya pemirsa gimana tadi Liputan-liputan She Magazine Menarik dong Dan jangan lupa ikuti terus She Magazine Hanya di TV Anda Dari Washington DC Saya Ian Umar Dan saya Vina Mubtadi Dari rumah di kota Silver Spring Negara bagian Maryland Selamat menjalankan Ibadah puasa Ramadan kali ini Sampai jumpa lagi Minggu depan Wassalamualaikum Wr Wb Bye Terima kasih telah menonton